Aksi kejahatan berupa pencurian kedaraan dengan modus menghipnotis menimpa seorang driver ojek online di Jakarta Barat. Peristiwa hipnotis tersebut sempat terekam oleh kamera CCTV yang beredar di sekitar lokasi kejadian hingga viral di media sosial. Aksi kejahatan berupa pencurian kedaraan dengan modus menghipnotis menimpa seorang driver ojek online di Jakarta Barat. Peristiwa hipnotis tersebut sempat terekam oleh kamera CCTV yang beredar di sekitar lokasi kejadian hingga viral di media sosial. Dalam video CCTV yang viral terlihat seorang driver ojol sedang membonceng seorang pria berbaju biru. Saat di gang yang tampak sepi, pria itu terlihat berbincang dengan pengemudi. Kemudian keduanya beranjak dari gang tersebut. Berselang beberapa saat, pengedara ojol terlihat melintasi jalan yang sama dengan penumpang berbeda. Kali ini penumpang terlihat berbeda, pria lebih muda memakai baju putih dengan topi hitam dan bertumbuh tinggi kurus. Penumpang terlihat berbicara dengan pengemudi ojol. Lalu pengemudi ojol tersebut tampak menyerahkan motornya kepada penumpang tersebut. Pengemudi ojol itu terlihat berjalan kaki dan hanya menenteng helm tanpa motornya. Sang korban Muhammad Fikri Basuki mengunggah peristiwa yang ia alami itu di akun Facebooknya hingga viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Fikri membenarkan bahwa dirinya mengalami kejadian tidak mengenakan tersebut, yakni kehilangan sepeda motor karena terhipnotis. Kejadian tersebut imbuhnya terjadi di Jalan Rawa Bahagia, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Senin 24 Agustus 2020. Kejadian itu lanjut Fikri diawali ketika dirinya membawa penumpang non-aplikasi yang meminta diantarkan dari pesing ke pasar grogol. Ketika sudah sampai di pasar grogol, penumpang tersebut menyuruh Fikri untuk mengantarkan terlebih dahulu satu temannya yang disebut Pak Haji. Dalam perjalanan, Fikri dan Pak Haji sempat terlibat percakapan dengan membahas pekerjaan Fikri. Ia pun mengaku masih kuliah sembari ngojek online untuk uang tambahan. Pak Haji lanjut Fikri sempat mendoakan Fikri agar cepat sukses. Setelah itu, Fikri pun kembali ke titik awal ke pasar grogol untuk mengantarkan penumpang pertama ke gang semula. Sebelum turun, penumpang tersebut sempat memberikan Fikri minyak wangi. Dan meminta menunggu sebentar karena akan menjemput penumpang yang disebut Pak Haji tadi. Fikri hanya ingat ketika tersadar motornya sudah raib. Ketika dicek CCTV sekitar lokasi, Fikri melihat penumpang bertopi hitamlah yang membawa kabur motornya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!